Seperti yang ditunggu-tunggu para player, para fans dan kita semua saat ini Akhirnya Garton of Band Band 3 rilis kehadapan publik Memang sebagian sudah diperlihatkan saat trailer kemarin Tapi bersiaplah kalian karena akan ada lebih banyak hal baru Lore baru dan misteri baru yang siap untuk kita investigasi Halo semuanya kembali di channel, Zeki Poh Seri Kedua Kini harapan banyak orang telah terwujud karena sesuatu yang ditunggu-tunggu banyak orang telah hadir Sebuah game horror indie yang merangkak menjadi besar di tahun 2023 ini Akhirnya merilis siku lagi dengan judul Garton of Band Band 3 Memang ada beberapa hal yang sudah kita ketahui Tapi jelas itu belumlah cukup karena sesuatu yang jauh lebih besar akan menanti untuk diungkap Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian memperbahan urban aja dulu Habis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui faktornya yang lebih lewat menai game horror lainnya So langsung aja, check it out Ada beberapa alasan kenapa chapter ini sangat ditunggu Tentu konten baru adalah jawaban utama Kita telah banyak melihat berbagai ide konten yang Euphoric Brothers kembangkan Dan mereka implementasikan di chapter 1 dan chapter 2 Memang tentu saja ada beberapa hal yang dirasa kurang Itu juga berlaku untuk chapter 3 ini Tapi bukan masalah karena gue rasa kalian akan puas dengan beberapa atau lebih tepatnya Banyak hal baru yang bisa kalian lihat disini Puzzle baru, tempat baru, lore baru, dan banyak lainnya Pastinya akan kita bahas dan analisis Tentu ini tidak akan selesai hanya dalam satu video aja Ada beberapa hal yang memang harus diperdalam dan butuh analisis panjang Untuk sementara kita akan analisis gameplay terlebih dahulu Untuk memahami bagaimana jalannya permainan terjadi di chapter ini Ada beberapa yang jadi topik utama kita termasuk para monster baru yang hanya diketahui di dalam gamenya aja Menarik untuk diulas lebih dalam Jika benar ini saat yang tepat untuk membuka lembaran baru ke chapter baru dari Garton of Ben Beniniso Let's go Euphoric Brothers memang spesialis developer game ini tercepat yang pernah gue lihat Hanya butuh waktu maksimal 2 bulan aja untuk merilis tiap chapter baru Dan 1 hari untuk merilis teasernya Gue bahkan gak percaya bahwa mereka bisa membuatnya secepat itu Yah itu bukan berarti kualitas dari gamenya bagus banget sih Biasa aja dan terbilang sederhana banget But okay, no problem Dari awal kita emang udah tau itu sebelum memasuki chapter 3 Dan sekarang, bagaimana kalian akan menilainya? Apakah sesuai ekspektasi? Atau malah jauh dari imajinasi? Penilaian itu ada di tangan kalian 5 Mei lalu jadi hari rilisnya Garton of Ben Ben 3 Banyak konten kreator Youtube mulai berbondong-bondong Membuat konten yang serupa untuk menaikkan hype yang udah pasti bikin rame internet Iroasi gameplay bisa dibilang sama aja dengan chapter 2 kemarin Kurang lebih 1 jam doang Di menu screen terlihat ada perubahan sekarang Jika dulu dindingnya berwarna hijau Sekarang disinkronkan dengan dinding yang ada di trailer Garton of Ben Ben 3 kemarin Dan kalian lihat yang ada di samping pojok kanan bawah itu? Garton of Ben Ben 4 Lagi-lagi gercepnya bukan main Langsung ngasih info konfirmasi untuk chapter keempat dari franchise Garton of Ben Ben Gila banget Tapi jelas kita gak akan bahas itu untuk sekarang Mari berfokus terlebih dahulu ke jalannya gameplay Di awal kita akan diperlihatkan player yang datang ke ruangan baru menggunakan lift Jelas ini lanjutan scene dari chapter 2 kemarin Kalian pasti gak asing karena sempet ada cuplikannya di trailer kemarin Ruangan ini jadi ruangan pertama sekaligus penghubung ruangan lain Karena terdapat elevator juga disini Jarak dari satu lokasi ke lokasi lainnya terbilang jauh Jangan bilang bisa kenapa begitu karena memang ini tipikal game horror berkedok anak-anak Setidaknya ada 4 sektor yang bisa dikunjungi menggunakan elevator Atau beberapa dari kalian menyebutnya sebagai kereta gantung Tempat pertama yang dikunjungi adalah aquatic sector Jika kalian menyadari satu hal Maka itu adalah ruangan yang terlihat jauh lebih besar dan ukurannya gak normal untuk manusia biasa Karena ayolah ukuran pintu aja bisa sebesar ini Tentu kita bisa juga melihat ruangan dengan adanya megaphone ini atau pemutar audio yang memang sempet diperlihatkan di trailer Yang unik di Garton of Batman 3 ini adalah kalian akan bertemu dengan Stingerflane di awal-awal game Setelah mendapatkan keycard untuk mengakses ruangan super besar Yang disana terdapat Stingerflane dalam kegelapan Tugas kalian disini adalah untuk berbicara dengannya Siapa sangka ternyata Stingerflane bukan sosok menyeramkan agresif seperti yang kita kira sebelumnya Dia bisa diajak ngobrol dan negosiasi Bahkan dia paham dengan apa yang player inginkan dan kenapa kita ada di tempat ini Tapi Stinger meminta kita untuk melupakan ini semua Pergi dari tempat ini dan lupakan semua yang terjadi Apa yang kita lihat harus dihapus dari ingatan Jelas dong ini malah nambah penasaran Di akhir dialog Stingerflane sepertinya menghipnotis kita dan membuat kita gak sadarkan diri Dan kalian tau apa yang terjadi selanjutnya? Stinger membawa kita ke alam bahwa sadarnya dan tempat itu adalah pantai Atau lebih tepatnya sebuah pulau Suasana menjadi berbeda karena kita tidak berada di dunia nyata Tentu saja Zulfius ada disini Yang artinya dia tidak muncul di reality Melainkan hanya muncul di alam bahwa sadar Stinger sebagai sosok imajiner aja Lagi-lagi cuma dapet peran sebagai secondary karakter doang Di tempat ini kalian akan berdialog dengan Stinger tentang banyak hal Yang entah kenapa dia juga sama bijaknya dengan Ben-Ben Itulah sebabnya dia jadi ikon utama di chapter ini Setelah berdialog panjang lebar Stinger kembali membawa kita ke masa lalunya atau bisa dibilang sebagai flashback Ben-Ben versi iblis juga terlihat disini Jika sebelumnya gue berspekulasi kalau mode ini adalah multiplayer Ternyata gue salah besar Ini masih game yang sama Hanya saja kita berperan sebagai Stinger Flame disini Memainkan mini game yang sama seperti chapter 2 Serta menemukan lore baru tentang kenyataan masa lalu Stinger Di fasilitas Ben-Ben Kindergarten Singkatnya Player kembali ke dunia nyata Atau bisa dibilang kita terbangun dari alam bahwa sadar Tau-tau player ada di lokasi Toaster Jail Mulai dari sinilah kalian akan diminta untuk mencari item berupa pot bermata Untuk dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam penjara Toaster Ada berbagai hal yang bisa kalian temukan disini Seperti mini game baru atau bahkan VAE step tersembunyi Jika selesai maka kalian diminta untuk pergi ke sektor lain Lebih tepatnya sebuah tempat dengan latar berwarna pink Tempat yang sama dengan yang ada di trailer Banyak ruangan ada disini tapi yang jadi prioritas adalah satu ruangan eksperimen Yang terdapat Nebnelina disana dan dia berwarna hitam pekat Tugas kita adalah membantu Nebnelina yang tidak sadarkan diri Dengan mencampur berbagai cairan untuk membuat juvenile Ada beberapa peralatan yang bisa dipakai disini untuk kegiatan operasi Oh iya, gue belum sempat bilang kalau di chapter 3 ini Ben-ben masih mengawasi kita dan berdialog dengan kita lewat CCTV Dan speaker yang ada di setiap ruangan Bener-bener mengawasi setiap gerak-gerik yang kita lakukan Intinya banyak banget puzzle yang bisa kalian lakukan dan temukan Durasi gameplay tergantung seberapa lama kalian memencangkan puzzle Untuk lanjut ke next stage di Garden of Ben-Ben 3 Nantinya juga kalian akan kembali masuk ke alam bawah Sadar Singer Yang bisa dibilang cukup absurd sebenarnya Tapi memang ada makna terselubung di baliknya Dan jangan lupa juga Ada banyak surat laporan baru yang semakin menjelaskan sifat dan lore Dari masing-masing maskot hidup Ngobrolin tentang maskot hidup Kalian tentu tahu dong tentang maskot kangguru ini Dia ternyata mempunyai panggilan dengan nama Queen Bouncilia Dan anak-anak di kantung induknya bernama The Naughty Wands Yang aneh adalah mereka malah gak terlihat muncul di Garden of Ben-Ben 3 ini Sepertinya dipersiapkan untuk next chapter atau sebagainya Sebagai gantinya mereka memperkenalkan satu boss baru yang tidak mereka publis sebelumnya Sang monster kura-kura berkepala dua bernama Tamataki dan Chimataki Jelas ini jadi kejutan untuk kita semua yang udah lama analisis sana sini untuk chapter ini Dan jelas itu semua gak bisa dibahas dalam satu video Dan akan berlanjut di pembahasan yang akan datang Ini hanya sebagai first impression gue Dan untuk memperdalamnya pasti membutuhkan waktu Investigasi akan berlanjut di next video Oke jadi kalian lihat video kali ini Tulis pendapatan teori kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beri selamat nama gue Zaki And bye Jangan lupa untuk beri selamat menikmati